Mendidik seorang anak bukan perkara yang sederhana. Mendidik anak itu adalah perkara yang sangat sulit. Nanti saya akan sedikit menyinggung di dalam khutbah pagi ini bagaimana seharusnya anak membalas budi orang tuanya. Karena kebaikan orang tua kepada anak itu tidak bisa dibayar dengan harta berapapun. Tidak bisa dirupiahkan. Walaupun di dunia ini ada saja orang tua yang tidak bertanggung jawab. Ada segelintir orang tua yang tidak baik. Tetapi lebih banyak orang tua yang baik. Dan kepada mereka memang kita harus menaruh hormat, menaruh takut, menaruh respek. Kalau orang tidak bisa menghormati orang tuanya, otomatis dia lebih jahat daripada orang jahat. Kenapa? Karena penjahat sekalipun menghormati orang tua. Penjahat sekalipun menghormati orang tua. Bagaimana kita yang ngerti kebenaran tidak menghormati orang tua. Berarti kita lebih jahat daripada para penjahat. Dan tidak heran kalau Rasul Paulus menjajarkan, menyamakan orang yang tidak memelihara orang tuanya. Orang yang tidak menghormati orang tuanya itu orang yang murtad. Bahkan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Kita akan melanjutkan seri pemahaman Alkitab kita atau seri eksposisi dari Injil Matius. Dan hari ini masuk ke seri 100 ke 145. Saya berjudul Otoritas Tertinggi. Tradisi versus kehendak Allah. Kita membaca bersama-sama dalam teksnya dalam Matius pasal 15. Kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 9 saja. Kemudian datanglah beberapa orang farisi dan alitaurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata. Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Tetapi jawab Yesus kepada mereka. Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata barang siapa berkata kepada bapanya atau kepada ibunya. Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapanya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran mereka, ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Bapak-Ibu suruhku sekalian disini kita melihat ada dua pandangan yang bertolak belakang. Pandangan yang disampaikan oleh orang farisi dan ahli Taurat yang cenderung mengedepankan bagaimana peraturan-peraturan adat istiadat harus ditegakkan termasuk soal mencuci tangan. Kemudian pandangan Tuhan Yesus. Pandangan Tuhan Yesus sepertinya berlawanan dengan pandangan orang farisi dan ahli Taurat. Kemudian ada dua kasus juga yang diangkat disana, kasus yang pertama adalah mengenai mencuci tangan. Dan kasus yang kedua mengenai persembahan kepada orang tua atau uang yang harus diberikan kepada orang tua atau cara menghormati orang tua. Nah Bapak-Ibu sekalian kalau kita melihat asal-usul dari teks ini atau dari konteks ini dalam budaya Yahudi maka kita baru akan memahami. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan demikian. Dalam ayat tiga dikatakan tetapi jawab Yesus kepada mereka mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyang. Nah apa yang dimaksud dengan adat istiadat nenek moyang ini. Bapak-Ibu perlu mengerti bahwa secara sejarah, secara historis sebenarnya orang Yahudi itu sudah punya namanya hukum Taurat. Hukum Taurat itu sudah ada dan mereka sudah puas dengan aturan-aturan hukum Taurat sampai kurang lebih abad. Empat sebelum Masehi dan lima sebelum Masehi. Jadi mereka tidak ngotak-ngatik hukum Taurat, mereka tidak ngotak-ngatik itu sampai sekitar abad keempat atau abad kelima sebelum Masehi. Nah hukum Taurat sendiri menurut mereka dibagi dalam dua kelompok besar. Yang pertama sepuluh hukum yang disebut juga dasar tita dan kemudian yang kedua adalah kelima kitab Musa yang juga biasa disebut dengan Pentateo. Nah sampai abad keempat kelima sebelum Masehi mereka menggunakan itu sebagai panduan kehidupan mereka. Segala tata cara hidup mereka diatur oleh hukum-hukum ini. Namun Bapak-Ibu sekalian setelah abad kelima sebelum Masehi mereka merasa perlu mendetilkan, merumuskan ulang bagian-bagian dari sepuluh hukum dan kelima kitab Musa tersebut. Karena mereka masih merasa rancu misalnya mengenai berhala, jangan ada padamu ala lain atau berhala yang dalam bentuk patung itu harus didetilkan. Yang disebut berhala itu apa, yang disebut patung itu apa, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Artinya sembarangan itu apa, nama Tuhan itu apa, apakah sumpah termasuk di dalamnya. Dan detil sekali, sahabat, sahabat sendiri itu ada ratusan aturan untuk mengatur sahabat. Seorang disebut bekerja itu ukurannya apa, kalau saya mengangkat beban apapun itu lebih dari berat tertentu itu saya sudah dihitung bekerja. Kalau saya jalan dari beberapa mil dari saya ada posisi sekarang itu sudah dihitung bekerja dan seterusnya. Jadi bapak ibu sekalian hukum-hukum tersebut sebenarnya sampai pada waktu Tuhan Yesus itu ada itu masih bersifat lisan. Tapi menjelang kehadiran Tuhan Yesus mereka sudah merumuskan dan menulis hukum tersebut. Dan nama hukum tersebut adalah misnah. Nah itu yang disebut dengan tradisi nenek moyang. Orang farisi dan ahli taurat salah satu perumus dan pelaku daripada hukum-hukum tersebut. Nah nenek moyang tersebut mengacu juga kepada ajaran-ajaran dari dua guru besar yang bernama Samae dan Hilel. Nah siapa Samae, siapa Samae, siapa Hilel. Ini dua guru besar yang pada waktu itu sangat terkenal sekali. Dan mereka yang menjelaskan dan mendetilkan hukum-hukum di dalam masyarakat. Nah kalau saya lihat di dalam gambar ini, sama itu orangnya lebih, ajaran-ajarannya lebih moderat. Tidak terlalu kaku. Orang zaman sekarang mungkin bilang lebih cincay lah. Tidak terlalu ketat. Tetapi kalau Hilel itu ketat sekali ajarannya. Aturannya lebih ketat sekali. Nah itu sebenarnya yang dimaksudkan. Jadi termasuk aturan-aturan soal cuci tangan, kemudian soal orang terkena penyakit tertentu, misalnya kusta harus diungsikan, harus diasingkan. Orang yang terkena penyakit atau orang yang perempuan yang haid, yang sedang haid, tidak boleh ibadah. Dia sedang dalam kondisi najis. Kemudian jenis makanan-makanan tertentu dalam Alkitab dicatat dalam imamat pasal 11 ayat 1-47 itu diatur secara detil. Tetapi itu tidak cukup. Itu diatur ulang lagi, didetilkan lagi. Jadi suruh bisa bayangkan tidak betapa begitu banyak aturan orang Yahudi. Sepuluh hukum saja dengan lima kitab Musa itu luar biasa banyak aturannya. Tetapi itu tidak cukup. Itu didetilkan ulang lagi, dirumuskan ulang lagi. Sehingga hal-hal yang sangat kecil itu dianggap perlu. Nah saudara, mereka berpikir bahwa mencuci tangan itu pengembangan dari hukum. Karena pengembangan dari hukum itu sejajar dengan hukum. Kalau orang tidak cuci tangan itu sama saja dia melanggar hukum. Dan itu berdosa di mata mereka. Mereka menyamakan dosa tidak mencuci tangan sama dengan dosa berjinah sama dengan dosa mencuri. Bahkan seorang rapi yang melanggar aturan seperti itu, itu bisa dikenai sanksi yang berat. Jadi mereka begitu mendewakan ritual, aturan-aturan begitu rupanya. Dan murid-murid Tuhan Yesus sepertinya tidak seperti itu. Kemudian dikritiklah oleh orang Farisi dan Al-Itaurat. Kenapa murid-muridmu tidak cuci tangan? Sama seperti kami cuci tangan. Kenapa murid-murid menyepelekan tradisi-tradisi yang sudah dibangun sekian puluh ratus tahun. Dan kemudian Yesus menyampaikan kebenaran ini. Mengapa kamu begitu membela tradisi, membela ritual-ritual. Yang sebenarnya adalah pengembangan-pengembangan yang sebenarnya tidak esensi. Tetapi kamu membuang yang esensi. Yang esensi itu justru kamu buang. Yang tidak esensi kamu pelihara. Aturan-aturan, ketetapan-ketetapan, ritual, segala sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan hati. Orang cuci tangan itu belum tentu hatinya kotor. Belum tentu hatinya najis. Tetapi bagi mereka kalau tidak cuci tangan sudah pasti najis. Nah Bapak Ibu, seharusnya sekalian. Apa yang kita pelajari dari hal ini? Begini Bapak Ibu. Mungkin kita menganggap sepele hal ini dan berkata kita tidak seperti itu. Tapi kenyatanya tidak begitu. Ini yang disebut dengan penempatan ritual di dalam agama, di dalam gereja Tuhan termasuk yang terlalu berlebihan. Memang Tuhan Yesus membagi ibadah itu dalam dua kelompok besar. Yang pertama, ibadah dibagi dalam kaitannya dengan liturgi. Kalau dalam kotba di Bukit, Matis Pasar 6, ayat 1-24 itu membahas mengenai liturgi. Bagaimana memberi, bagaimana berpuasa, bagaimana berdoa. Itu tidak boleh salah motivasinya. Itu juga harus benar. Ibadah kita dalam arti seremonial harus benar. Tetapi ada yang disebut dengan ibadah dalam arti perbuatan atau moral kita yang harus benar. Dan kita perlu mengerti ini. Seagung dan semegah apapun liturgi kita tidak akan dapat menggantikan perbuatan moral kita. Misalnya begini Bapak Ibu sekalian. Kita mengkonsep satu ibadah yang begitu mewah, begitu agung. Dengan alat musik yang hebat. Dengan WL yang hebat. Dengan busana yang luar biasa. Itu tidak pernah menggantikan perbuatan moral kita. Tidak pernah. Tuhan tidak pernah mendesain segala liturgi ini menggantikan perbuatan moral kita. Atau kondisi hati kita. Tetapi seringkali kita berpikir kalau kita sudah nyanyi, kalau kita sudah beribadah secara seremoni, kita tidak perlu menjaga hati kita di luar. Nah itu yang sering terjadi. Akhirnya orang begitu fokus kepada ibadah yang satu setengah dua jam, tapi tidak fokus kepada ibadah yang hampir, kalau dipotong dua jam kan berarti 22 jam dalam sisa hari itu, plus satu minggu full. Itu ibadah yang disebut ibadah yang sejati. Jadi kalau kita melihat di dalam Alkitab Bapak Ibu sekalian, ada dua jenis ibadah. Ibadah yang dilakukan dalam konteks persekutuan seperti ini, dan ibadah di luar sana. Yang di dalam Roma pasal 12 disebut sebagai ibadahmu yang sejati. Nah yang menarik Bapak Ibu sekalian, ibadah yang dimaksudkan di sana itu sejajar dengan persembahan korban yang nanti disebutkan di ayat 5. Jadi menurut Rasul Paulus, ibadah kita yang sejati, nah kata sejati juga menarik, itu menggunakan kata logikos, masuk akal. Tidak masuk akal, kalau misalnya Tuhan itu bisa disenangkan cuma satu setengah jam di gereja, tetapi perbuatan kita di luar sana tidak sesuai. Itu tidak masuk akal, kalau ibadah kita cuma dibatasi dengan satu ruangan kecil ini, satu jam pendek ini, tidak masuk akal. Jadi ibadah yang masuk akal itu kalau seluruh tubuh kita, apapun yang kita lakukan sepanjang hari itu, kita persembahkan untuk Tuhan itu baru masuk akal. Yang menarik juga dalam Yaakobus pasal 1 E 27, itu disebutkan juga dengan kata ibadah yang sama, tetapi menggunakan pengertian yang berbeda. Menurut Yaakobus pasal 1 E 27, mengekang lidah, itu masuk dalam kategori ibadah yang sejati, atau ibadah yang murni. Ibadah kata murni di sana, itu sejajar dengan Matius pasal 5, hanya kita mempunyai hati yang suci, sama, hati yang suci, hati yang tidak bercampur, hati yang murni. Dan kemudian kata ibadah dalam Yaakobus 1 E 27 ini, justru diterjemahkan dengan Treskeia, yang artinya ibadah liturgi. Jadi liturgi kita yang terbaik itu mengendalikan lidah. Liturgi terbaik itu adalah, kalau kita bisa memperhatikan janda-janda orang miskin, dalam kesusahan mereka. Dan ada dan lagi, menjaga supaya dirinya sendiri tidak tercemar oleh dunia. Nah saya akan kaitkan dengan apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Karena begini Bapak Ibu sekalian, kasus yang kedua yang Tuhan Yesus lihat di sana adalah soal, memberi kepada orang tua. Kalau kita melihat dalam kasus berikutnya, kan kita melihat, jadi orang-orang pada waktu itu, di dalam ayat yang kelima, tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada Bapak atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Jadi orang-orang ini merasa, kalau dia sudah melakukan ritual-ritual, dalam upacara-upacara tertentu, dan uangnya sudah dipakai untuk ritual, dia sudah gak wajib lagi untuk memberi orang tuanya. Dan pada waktu itu Bapak Ibu sekalian dalam konteksnya begini, ini saya kasih contoh, misalnya gini, saya memberi jatah ke orang tua misalnya sebulan satu juta. Kalau saya sudah terlanjur berkorban atau bernasar, itu bahasa aslinya ada dua pengertian, yang satu korban, persembahan kepada Allah, yang kedua nasar. Kalau saya sudah terlanjur bernasar, saya akan memberi persembahan kepada Tuhan gitu misalnya, di gereja. Kalau saya sudah terlanjur itu, orang tua saya yang saya, tadi tiap bulan kasih satu juta, kalau saya sudah kasih 500 ribu untuk pekerjaan Tuhan, atau untuk gereja, saya bilang ke orang tua saya, Ma, bulan ini persembahan untuk mama sudah saya kasih ke Tuhan. Sudah kasih ke gereja. Jadi, saya sudah tidak wajib lagi memberi mama uang bulanan, karena sudah saya kasih ke gereja. Padahal, sekali lagi, itu adalah peraturan-peraturan liturgi, yang memang juga penting, tetapi tidak boleh menggantikan peranan kita tadi, yang memang sudah rutin kita mengalokasikan dana misalnya kepada orang tua kita sebagai pemeliharaan mereka. Nah, yang menarik Bapak Ibu sekalian pada zaman itu, ini bisa berlaku juga untuk dunia usaha. Misalnya begini, saya utang sama Yos, satu juta, atau sepuluh juta, kemudian saya kasih pembahan ke gereja, terus kemudian Yos waktu nage saya, Yos, utangmu sudah kuberikan kepada Tuhan, di gereja. Jadi kamu urusannya sekarang bukan sama saya, urusan sama Tuhan. Minta sama Tuhan di gereja. Kamu berdoa nanti kamu diberkati, diganti sama Tuhan. Aturan-aturan sebenarnya tampak aneh, tapi pada waktu itu nyata sekali. Itu kenyataannya. Begitu banyak peraturan yang membuat Tuhan Yesus marah. Apa yang kamu lakukan itu salah. Kamu begitu mendewakan peraturan-peraturan, nilai-nilai yang sebenarnya itu tidak esensi. Yang esensi itu kesucian hatimu. Nanti minggu depan saya bahas, berikutnya saya bahas. Yang esensi adalah, kamu merawat memelihara orang tuamu. Dari mana sebenarnya asal-usul merawat orang tua? Dari keluaran pasal 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Ini dikembangkan dalam Efes pasal 6 ayat 1, sampai 3. Di sana ditambahkan lagi ada beberapa janji disebutkan, supaya kamu bahagia dan panjang umurmu. Nah begini Bapak Ibu sekalian, ada beberapa gambar yang sengaja saya ambil dari internet. Ini seperti menolong kita untuk bisa coba menghargai dan menghormati orang tua. Betapa sulit mengajarkan kepada anak-anak di zaman modern ini bagaimana menghormati orang tua. Tapi waktu kita melihat gambar-gambar ini yang saya tayangkan ini, mungkin bisa sedikit membantu betapa orang tua kita itu sudah berkorban sebelum kita lahir di dunia ini. Jadi kalau misalnya kita hitung-hitungan sekali sama orang tua, jahat sekali kita. Kan kadang anak-anak kan begitu ya, dari sampai sekarang itu masih nagih, dia punya uang 500 ribu ke saya. Ditagih terus, sampai hari ini, uang 500 ribu itu dapat dari jemaat, kalau misalnya dia lagi sinciaan. Itu dapat tuh. Dikumpulin, dipegang, nah suatu kali kita butuh. Entah itu bayar sekolah, saya lupa tuh, untuk beli apa, saya lupa. Sampai hari ini, diingetin terus, papi, 450 ribu loh, uangku di papi, iya sayang. Sekarang mana? Buat apa? Nanti kalau kamu pegang, nanti juga hilang. Ya sudah, tapi jangan di apa-apain ya papi. Tidak apa-apa, tenang aja, uangmu di papi aman. Anak coba lihat, semuanya dihitung. Terus saya kasih gitan gak, coba Daryl hitung, kalau kamu naik grab itu berapa? Kalau kamu diantar sama om Edi itu berapa? Peran nganter, papi kasih 20 ribu. Nah sekarang papi nganter, dan jemput kamu pulang berapa? Hitung saja. Nah setiap makan itu berapa? Hitung saja. Coba lihat, gambar-gambar ini bisa ditayangkan satu persatu. Gambar yang pertama, ya ini sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan nyata. Orang tua melakukan apa saja jika perlu dia memotong anggota tubuhnya, demi anaknya bisa makan. Tapi anak-anak tidak tahu bahwa orang tua melakukannya itu. Dalam gambar yang keberapa itu yang, ya gambar, yang ada orang tua lagi nutupin itu, nutupin pas hujan. Nah ini kan sering terjadi. Tidak apa-apa, kamu makan sayang, ibu belum lapar, ibu udah biasa makan begini, kotoran bandeng tidak apa-apa, itu lebih enak kok. Sampai saya curiga dulu, masa sih, apa namanya, kepala bandeng kan banyak kotorannya di kepalanya itu, katanya pahit, katanya enak. Saya curiga, saya makan juga, pahit ternyata. Dan itu yang sering dimakan sama mama saya. Anak-anaknya supaya bisa makan dagingnya, kepalanya, supaya dimakan sama orang tuanya. Gambar yang berikutnya, demi sekolah anak, demi anak sukses, gak tahu deh berapa rupiah yang dikeluarkan. Dan kita juga tidak bisa mengukurnya. Karena banyak juga orang tua yang perjuangannya begitu berat untuk dapat mengumpulkan sesen demi sen untuk anaknya di sekolah. Apalagi biaya uang sekolah sekarang itu mahal sekali, luar biasa. Tapi setelah anak sukses, anak sudah mulai banyak duit, dia mulai melupakan orang tuanya. Gambar berikutnya. Nah, ini yang terjadi. Orang tua melakukan apa saja, istilahnya itu kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, di jalanin demi anak satu hari punya masa depan yang indah. Tapi setelah anak punya masa depan yang indah, dia punya penampilan yang bagus, orang tuanya mungkin penampilannya ketinggalan zaman, dia jadi maling kundang. Tahu ya cerita maling kundang ya. Jadi kualat, tidak menghargai, tidak menghormati orang tuanya. Orang tua ketinggalan, ketinggalan zaman, kalau diajak ke mal itu kayaknya malu-maluin. Naik eskalator kaget-kaget. Daripada nanti ngerepotin, udah gak usah diajak ke mal. Nah, gak begitu. Harusnya kita lebih sabar, bisa membawa mama kita. Beberapa kali saya ajak mama saya naik eskalator itu awal-awal, mesti dipegangin, mesti digandeng kayak pacar. Mesti digandeng dulu. Kan ketakutan kalau masuk. Kadang bapak rela kehujanan, demi anaknya bisa terlindungi maksimal. Ada sampai yang mau jual ginjal, demi anaknya bisa lanjut kuliah. Ini hanya beberapa contoh. Kemudian ini, bagaimana orang tua berusaha untuk menyelamatkan anaknya. apapun dilakukan. Ini yang sudah jadi orang tua akan mengerti betul. Beratnya perjuangan. Ini yang baru punya anak hitungan bulan ya. Diki, Kak Parno nih. Waduh, ini baru, saya lihat kan, saya dengar juga ceritanya. Kurang tidur, capek, lari sonol, hari sini, mungkin pulang kerja, mau istirahat, gak bisa. Bisa dibayangkan kan, betapa capek, betapa melelahkannya. Punya anak, itu baru satu. Gimana kalau anaknya lima, zaman dulu anaknya sebelas, dua belas, delapan belas. Saya bilang itu beranak, kok bisa sebanyak itu ya. Tapi orang tua zaman dulu itu kuat, tangguh. Sampai gambar berikutnya. Ini perjuangan orang tua kita dulu. Lihat, anak-anak saya mau sampaikan kepadamu, kalau engkau masih punya hati nurani dan engkau masih bisa diubahkan oleh firman. Tidak boleh aturan-aturan manusia, ajaran-ajaran film, gengsi, nilai-nilai dunia itu merusak pikiranmu sampai aku tidak bisa menghormati orang tuamu dan memelihara orang tuamu lagi. Berulang-ulang saya sampaikan, saya mengutip kata-kata yang seringkali muncul dalam media sosial. Satu orang tua itu bisa mengasuh 10 anak. 10 anak belum tentu bisa ngurus satu orang tua. Belum tentu. Kadang orang tua juga bingung mau nginep di mana. Kenapa? Anak yang di sini judes. Anak yang di sini baik tetapi suaminya judes. Yang di sini anaknya baik, istrinya yang judes. Terus begitu. Jadi kita harus mengevaluasi diri, jangan-jangan Bapak Ibu sekalian, kita ini sebenarnya beribadah ke gereja, kita ini berdoa kepada Tuhan Yesus, kepada Bapak dalam nama Tuhan Yesus, kita beratributkan Kristen tetapi perilaku kita jauh lebih buruk daripada orang kafir. Dalam Alkitab, terutama dalam satu Timotius, dikatakan dengan jelas di sana, bahwa orang-orang yang tidak bisa menghormati orang tua, lebih jahat daripada orang yang murtad, bahkan lebih daripada orang yang tidak mengenal Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus mengecam keras, sama seperti Paulus mengecam keras. Satu Timotius pasal lima, itu konteksnya sebenarnya pengumpulan janda-janda untuk diberi diakonia. Begini Bapak Ibu, ini sekarang juga berkembang di gereja-gereja zaman sekarang, tapi pelayanannya sudah salah. Orang sekarang datang ke gereja, orang tidak mampu, kemudian dapat sembahko. Setelah ditelusuri, anaknya mampu, anaknya semuanya Kristen, punya rumah, punya kendaraan, punya mobil, tapi orang tuanya ke gereja minta sembahko. Itu menghina Tuhan. Itu tidak boleh. Yang salah itu bukan orang tuanya, yang salah itu anaknya. Dan ini diatur oleh Rasul Paulus. Tetapi jika seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri, dan membalas budi orang tua, enek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Jadi jangan karena sudah janji iman, jangan karena sudah merasa kasih persembahan ke gereja, sudah saya tidak perlu lagi kasih ke orang tua, tidak boleh. Karena kalau orang tuanya tidak mampu, apalagi itu hukumnya itu wajib. Kemudian, ayat yang ke delapan, tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad, dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Itu jahat sekali. Orang yang murtad itu jahat, tapi ini lebih buruk dari orang murtad. Orang yang tidak beriman itu gak ngerti kebenaran, tapi ini lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Jadi percuma kita ibadah, percuma kita pelayanan, percuma kita kristen di baptis, dan memiliki atribut-atribut kekristenan, tapi kita tidak melakukan firman Allah. Otoritas tertinggi kita itu firman. Kalau firman suruh kita pelihara orang tua, kita pelihara orang tua kita. Tidak ada pilihan. Nah masalahnya Bapak Ibu sekalian, banyak anak itu salah. Itu juga ajaran nenek moyang juga yang salah ya. Kalau orang tua masih hidup, disiasiakan. Tapi kalau sudah mati, cari kuburan yang mahal, cari peti yang mahal. Saya ngerti, karena saya melayani juga banyak orang. Saya tahu selama hidupnya orang tuanya disiasiakan. Tapi kalau sudah mati, waduh peti matinya berapa juta. Di tempat pemakamannya yang satu kali berapa itu, waduh mahal sekali. Begitu mewah rumah dukanya tiga, empat. Begitu agung. Suasananya begitu penuh hormat. Tapi selama di hidup orang tuanya terlantar. Orang seperti ini saya yakin tidak berkenan di hadapan Allah. Kita tidak boleh seperti itu. Mungkin memang kita belum punya uang banyak untuk bisa membahagiakan orang tua kita. Tapi orang tua kita itu bukan melihat nilai uangnya. Tapi perhatian-perhatian kecil kita yang kita bisa berikan kepada orang tua kita. Waktu pertama saya kerja sebagai pembantu rumah tangga dan mulai dapat penghasilan. Yang saya pikirkan pertama adalah orang tua saya. Saya menyisihkan hasil saya kerja menjadi seorang pembantu rumah tangga. Langsung saya kirim ke orang tua. Tidak seberapa nilainya. Paling hanya beberapa puluh ribu. Dan kalau kita punya waktu banyak temani orang tua kita, dampingi orang tua kita, pastikan orang tua kita sehat. Mertua itu juga orang tua kita. Kadang-kadang kita salah. Itu orang tuamu itu. Makmu datang itu. Mamamu datang itu. Binimu. Binimu. Maaf. Itu papamu datang itu. Sebenarnya tidak. Kalau kita sudah married, sudah menjadi satu orang tua kita ya. Orang tua kita, mertua kita, juga orang tua kita. Makanya panggilnya tidak boleh. Orang tuamu, makmu, bapakmu. Papa kita datang. Mama kita datang. Jangan papa kita datang, mama kita datang, kita sudah curi gak? Apalagi mertua kita datang, kita curi gak? Tuh, papa mama datang lagi tuh. Pasti kalau datang itu ada maunya itu. Biasanya itu ada maunya itu. Kita jahat. Wah, kita jahat sekali. Tidak boleh. Tidak boleh. Bahkan di pikiran pun tidak boleh. Apa yang sudah mereka lakukan seumur hidup kita, itu tidak pernah bisa dibayar, dihitung dengan uang. Jadi kalau saya melihat ada anak berani melawan orang tua, berani melawan secara verbal kata-kata maupun menelantarkan anggota keluarganya, hati saya itu menjerit. Saya seperti merasakan sendiri. Kadang-kadang dengan sengaja saya membawa makanan atau membawa berkat, sengaja bersama Daryl, bersama dengan Deo ke rumah Eyang. Sengaja, sambil saya tanamkan nilai. Bahwa, nih loh, papamu, papa yang peduli kepada orang tua. Papa yang peduli kepada Eyangmu, kepada nenekmu. Sengaja, mungkin hanya duduk beberapa jam untuk ngobrol. Makanya setiap kali sekarang saya komitmen selesai mengantar Daryl, saya gunakan untuk sekedar main ke rumah Eyang dan duduk, sambil makan sarapan di sana, sambil mendengar curhat-curhat cerita. Karena saya juga tidak tahu hidup Eyang itu masih berapa lama lagi. Ada berita duka hari ini, bapak ibu sekalian, ada orang tua dari jemaat, bapak Hindrali, orang tua dari Alin Alpet dipanggil Tuhan tadi jam 1 pagi. Tampak sehat juga, walaupun cuci darah. Jadi selama orang tua kita masih hidup, selama mereka masih bisa bersama dengan kita, kita masih bersama dengan mereka. Usahakan, perjuangkan sebisa mungkin, tenaga, waktu kita, kalau perlu, harta kita. Saya kadang-kadang berpikir, andai saya bisa kasih lebih banyak untuk orang tua saya, tapi memang saya terbatas. Dulu saya pernah berjanji kepada Papa Almarhum, sebelum Papa dipanggil pulang. Walaupun tidak secara langsung ke Papa ngobrol sama Mama. Mama juga pernah sampaikan ke Papa. Satu hari saya ingin belikan mereka rumah kecil. Di satu pondok di rumah yang mungkin saya bisa belikan sapi, atau kambing, atau ayam untuk mereka berternak. Dan mereka menikmati masa tua mereka dengan suka cita, dan setahun sekali cucu bisa ngumpul bersama anak-anak. Tidak kesampean, Papa keburu dipanggil pulang. Terima kasih. 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 Terima kasih.